Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Tentunya balik lagi dengan Mas Mimin Sarmin ya Yang akan membawa satu alur cerita Love Story The Series Yang akan tayang pada malam nanti Yang mana Arga Dana yang saat ini akan menyuruh Ken untuk bekerja selama 24 jam Tentunya membuat Ken yang harus tertekan dengan Semua perkataan Arga Dana dan harus menuruti semua pekerjaan atau perkataan dari Arga Dana Sehingga Modi yang sangat cemas dengan keadaan Ken Yang harus bekerja selama 24 jam Sehingga saat Ken yang sedang berada di apartemen gedung perusahaan Arga Dana Ken pun mengalami kecelakaan sehingga membuat Ken dilarikan ke rumah sakit Kira-kira seperti apa? Yuk simak videonya sampai habis Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Langkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan sebelum lanjut Mas Pemin Sermin ingin tahu nih guys kalian penggemar sinetron love story di series dari daerah mana aja Silahkan up send di bawah kolom komentar Serta tinggalkan like, komen, dan share Dan yang mana ketika kejadian Ken yang saat itu mengalami jatuh dari gedung Sehingga Ken yang tidak sadarkan diri Tentunya membuat Maudie yang saat itu was-was dengan keadaan Ken yang mengalami kritis berat Dan kita lanjut lagi Yang mana harga dana yang saat itu sangat merasa bahagia saat melihat Menantunya yaitu Ken Rawelantara yang terbaring di rumah sakit Sehingga membuat Ken yang tak bisa apa-apa Tentunya harus diam dan tidak ada daya lagi Yang mana di episode sebelumnya kita baru saja disajikan dengan adegan yang sangat menegangkan Yang mana Wilantara sudah berkata dan hampir berkelahi dengan arga dana Tentunya saat Ken bersama Maudie berada di kantornya arga dana Arga dana pun menghina ataupun melecehkan ayahnya Ken Rawelantara Sehingga membuat Ken Rawelantara sakit hati dan kecewa atas apa Yang sudah diucapkan oleh arga dana terhadap Ken dan Maudie Yang mana yang akan terjadi arga dana harus mengalami kebangkutan perusahaannya Dan tentunya membuat arga dana sangat terpuruk dan stres Dengan kejadian-kejadian ataupun dia harus mengalami gulung tikat Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Oke Dan yang mana si Vanessa si wanita ular ini sudah merencanakan niat buruknya terhadap Maudie Yang mana Vanessa akan mencelakai Maudie Tentunya Maudie yang saat itu sedang berada di kampus Untungnya Vanessa dan teman-temannya yang akan merencanakan niat jahatnya itu Dihadang oleh dosennya tentunya Membuat Vanessa yang tidak jadi mencelakai Maudie Akankah arga dana meminta maaf kepada Wilantara Atas apa yang sudah ia perbuat selama ini kepada keluarga Wilantara Yang mana saat ini arga dana sudah mengalami keanjlokan perusahaannya Sehingga perusahaannya harus mengalami kerugian yang sangat besar Tentunya arga dana yang saat ini meminta maaf dan memohon-mohon kepada Wilantara Dan untungnya Wilantara bisa memaafkan semua kesalahan arga dana Yang sudah ia lakukan terhadap keluarga Wilantara Dan kira-kira oma yang saat ini sangat sedih sekali dan terpuruk atas Apa yang sudah terjadi kepada anaknya itu Yaitu arga dana yang terjadi saat ini perusahaan Arga dana sudah mengalami keanjlokan tentunya ya guys Akankah semua ini akan berakhir tuh guys Dendam antara Wilantara dan arga dana Apakah mereka harus berlanjut bermusuhan Ataukah mereka harus damai untuk melancarkan semua urusan ataupun perusahaannya arga dana lagi Dan semoga arga dana bisa menghapus dendam-dendamnya pada masa lalu lama Dan selanjutnya yang mana Wilantara yang saat ini sudah merencanakan Untuk menghancurkan arga dana Dan Wilantara yang akan membawa Ken dan Maudie ke suatu tempat Yang mana Wilantara sudah menyiapkan rumah untuk Maudie dan Ken Dan disini waktunya Mas Mimin pamit undur diri ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh